Song Hyekyo Song Hyekyo jadi pemeran utama drama Korea Drakor terbaru Hiena, tayang November 2019. Song Hyekyo dikabarkan akan memintangi drama terbaru berjudul Hiena. Song Hyekyo akan berperan dengan Ju Jihon. Menanggapi laporan tersebut, seseorang dari agensi Song Hyekyo menjelaskan. Song Hyekyo menerima tawaran untuk Hiena. Sementara itu, agensi Ju Jihon juga mengkonfirmasi telah menerima tawaran Hiena. Hiena merupakan drama Korea Drakor tentang hukum. Ceritanya tentang pengacara yang melayani klien kelas atas. Meskipun karakter utamanya pengacara, ini bukanlah drama hukum pada hukumnya. Karena drama ini bercerita tentang orang-orang yang menggunakan sebagai senjata untuk bertahan. Song Hyekyo ditawari peran pengacara Ju Jihon. Dia telah melintasi batas hukum dan pelanggaran hukum, keadilan dan ketidakadilan, etika dan korupsi. Dia adalah Hiena sejati yang hanya mengejar kesuksesan dan uang. Berbekal naluri, ia bertahan melewati semua itu. Jika Ju Jihon menerima tawaran, ia akan memerankan pengacara LNG, Jai. Dia selalu percaya pada kemampuannya, memiliki pikiran yang cemerlang tapi egois. Dia menggunakan keahliannya untuk menunggu orang tertinggi di negeri. Ia ahli dalam manuver untuk memenuhi kebutuhan klien. Dilansir trikujateng.com dari SUMI. Hiena akan diproduksi oleh King Center Daiman dan dijadwalkan tayang pada bulan November. Hiena akan tayang di KBS 2. Sebelumnya diberitakan, Song Hye Kyo menduk. Drama terbaru Song Jong Ki, Art Del Chronicles. Hal ini disampaikan Song Jong Ki saat konferensi berdrama Art Del Chronicles. Diakui Song Jong Ki, Song Hye Kyo memintanya melakukan yang terbaik. Song Hye Kyo juga penggemar penulis dan sutradara ini. Ini adalah drama pertamaku setelah sekian lama. Dia mendukung dengan mengatakan, melakukan dengan baik dan fokus sampai akhir. Berkat itu aku bisa menyelesaikannya dengan baik. Beber Song Jong Ki yang trikujateng.com dari SUMI. Aktor kelahiran tanggal 19 September tahun 1985 tersebut juga mengukap bahwa kehidupannya tak jauh berubah setelah menikah. Tidak ada perubahan yang besar. Mungkin aku bisa menyebutnya sebagai ketenangan pikiran. Mungkin itu adalah perubahan yang aku rasakan. Pasangan lain mungkin merasakan hal yang sama. Seperti yang diketahui, Song Jong Ki dan Song Hye Kyo menikah pada akhir Oktober tahun 2017. Pernikahan keduanya didukung 100% oleh penggemar. Bahkan hari pernikahan keduanya disebut-sebut sebagai hari patah hati internasional. Saat itu, tagar-tagar hari patah hati internasional trading di media sosial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!